Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hari Muhammad Dari Pendidikan Biologi Fakultas Perluan Dan di Pendidikan Universitas Wakwan Saya disini akan memprestasikan Hasil analisis jurnal yang berjudul Embedding Video Technology In Managing the Understanding of the Biology Concept of Breathing The Brunei Perspective Jurnal ini dirilis di e-learning and digital media pada tahun 2018 Oleh Liam Juvan dan Salimah Saleh dari University of Brunei, Darussalam Dan Kumar Laksman dari University of Auckland, New Zealand Pada volume 15 dan halaman 217-234 Alasan penelitian ini yaitu salah satunya Memiliki kendala dihadapi siswa dalam belajar biologi Bahwa mereka sering menyimpan konsepsi alternatif atau miskonsepsi Yang berpotensi mendorong siswa menuju keilmuan yang tidak benar Penelitian ini mencukup kerangka dalam perencanaan pembelajaran Yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa Penelitian ini ingin memberikan bukti empiris kepada guru Untuk menentukan apakah menginterigasikan teknologi video dalam pengajaran di kelas Yang direncanakan menggunakan kerangka kerja TPEC Dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa Tanpa konsep penelitian ini Tentang konsep penelitian ini Ada pun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis dampak Yang terkait dengan integrasi teknologi yang didukung oleh kerangka kerja TPEC Kemudian mengetahui pemahaman konseptual siswa Dalam konteks yang berfokus pada kebutuhan dan kesulitan belajar siswa Ada pun teori dan hasil penelitian sebelumnya Mengungkapkan eksperimen yang diajar menggunakan animasi mencapai lebih baik secara signifikan Daripada siswa yang diajar menggunakan kegiatan ilustrasi Kemudian siswa yang diajar menggunakan teknik animasi Memperoleh pemahaman konseptual yang lebih dalam tentang sifat partikulat materi Dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan teknik kooperatif Terakhir, kelompok kontrol yang diajar dengan metode pembelajaran konvensional Memiliki retensi yang lebih baik dalam biologi Dibandingkan dengan kelompok eksperimen meskipun prestasi siswa lebih rendah daripada kelompok eksperimen Ada pun metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian acak atau mixed method Sedangkan objek penelitiannya yaitu siswa sekolah menengah di Brunei Darussalam Ada pun pengambilan data dari penelitian ini menggunakan dua metode Yaitu instrumen tes dan bubancara Dimana instrumen tes sendiri yaitu pengambilan data secara kuantitatif Dan bubancara yaitu pengambilan data secara kualitatif Ada pun hasil dan pembahasan bisa dilihat di dalam diagram tersebut Yaitu hasil analisis data kuantitatif untuk siklus pertama Siklus 1 didapatkan rata-rata nilai sebelum dan sesudah tes siswa meningkat secara signifikan Sebesar 53% Dari 3,82 menjadi 8,18 Ada kan adanya perbedaan yang disimpan ini Nilai probabilitas kurang dari 0,5 Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada siswa Setelah dilakukan intervensi Kemudian pada siklus kedua Terjadi peningkatan nilai sesudah tes Secara signifikan sebesar 43% Dari 2,43 menjadi 4,25 Kemudian pada siklus ketiga Siklus ketiga intervensi Rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah tes meningkat secara signifikan Sebesar 27% Dari 3,57 menjadi 4,89 Dan pada siklus terakhir Tidak terlihat ya Yaitu Peningkatan dari tes sebelumnya Pada tes akhir Itu dimana rata-rata siswa Melapatkan peningkatan Sebesar 72% Dari 1,75 menjadi 6,36 Peningkatan kesignifikan pada nilai Tes siswa ini didukung oleh data kualitatif juga yang diperoleh dari wancar siswa yang berprestasi lebih tinggi Berprestasi rata-rata dan yang berprestasi lebih rendah pada pes tes Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa siswa menunjukkan peningkatan yang dinebitkan dalam pemohaman konseptual Yang bisa diartikan bahwa peningkatan rata-rata nilai tes siswa berkisar dari 27% hingga 72% Hasil analisis data kualitatif menunjukkan hasil yang konsisten sesuai dengan hasil kuantitatif Dimana siswa memperoleh peningkatan yang signifikan dalam pemohaman konseptual mereka secara siklus Intervensi Hasil dari analisis kutipan wawancara menunjukkan bahwa ketika guru meningkatkan kompleksitas pertanyaan Dengan menanyakan hubungan antara penapasan dan penapasan Siswa berprestasi lebih tinggi dan rata-rata dapat menemukan hubungan antara dua konsep Namun, siswa yang berprestasi lebih rendah membutuhkan guru untuk menjebak mereka melalui serangkaian pertanyaan Pertanyaan seperti itu berfungsi untuk mendorong siswa untuk memperluas pemikiran mereka menuju konsepsi bersama yang terakhir Dari sini terlihat bahwa pemahaman konsep abstrak penapasan dan penapasan tidak menjadi masalah bagi semua tingkat siswa berprestasi Akan tetapi tingkat pemahaman yang dalam hanya dapat dicapai jika siswa mampu melihat hubungan Dan transisi antara dua atau lebih konsep yang sulit untuk siswa yang berprestasi lebih rendah Dari penelitian yang sudah diamati, dapat disimpulkan yaitu Mengintegrasikan teknologi video ke dalam pembelajaran yang direncanakan menggunakan kerangka kerja TPEC Berpotensi bermanfaat dalam meningkatkan konsep siswa tentang konsep ilmiah penapasan Ada pun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kekurangannya temuan penelitian ini tidak bisa digenerasikan ke konsep lain Kemudian kelebihan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggambarkan potensi integrasi teknologi video Dan merancang pembelajaran menggunakan kerangka kerja TPEC dalam mengembangkan pemahaman konsep ilmiah siswa lebih lanjut Ada pun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu karena penelitian ini tidak menyelidiki retensi konsep siswa Jadi penelitian masa depan dapat menyelidiki keefektifan teknologi embedding Dalam pengaturan inquiry dalam meningkatkan retensi konten siswa dari konsep biologi penapasan ataupun konsep biologi lainnya Sekian yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan hasil analisis curang yang berjudul Embedding Video Technology in Enhancing the Understanding of the Biological Concept of Breathing Brunei Perspective Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah penyampaian Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih